Sada Yana, hari ini emak mau panen jengkol, yang kali itu kesukaannya emak. Tuh, emak udah bawa, para jek udah bawa ini buat nyogrok jengkolnya, nanti mau naik. Ini sekitaran kebun dan sawah. Ayakarung. Masahaya, tuh lumayan, nanti buat wadah jengkolnya. Alhamdulillah sekalian ada tangga, jadi emak gampang naiknya. Tadi pagi emak udah izin sama yang punya pohon jengkolnya. Soalnya emaknya udah beberapa hari ini pengen banget makan jengkol, mumpung lagi banyak nih jengkolnya. Tinggal emak sodok-sodok pake galah atau gantar ini mah. Tah, etah mulai pada jatuh jengkolnya. Siapa tuh yang belum pernah liat pohon jengkol? Kayak gini nih pohonnya, lumayan tinggi kan? Kalau yang segede gini teh, umurnya sekitar 6-7 tahun. Mantap, lo bapisan yuk jengkol nak. Enaknya kita masak apa nih jengkolnya? Mau di semur atau di baladu pedas? Tah, lo bapisan pada jatohan. Mengumpulin dulu ya jengkolnya. Kebeneran ini teh ayah karung. Cek dulu ah isinya. Biasa karung-karung yang ditinggal di pinggir sawah gini teh suka ada isi sampahnya. Terima kasih telah menonton! Keluar doi! Keluar doi, mah! Gusti Nuh Agung! Alhamdulillah, mah masih ketolong sama Bunda Iin. Ternyata ini teh ular hasil tangkapan Bunda di sekitar kampung. Bunda Iin ini sering membantu warga yang di rumahnya butuh penyelamatan ular. Salah satunya kayak ular sanca besar ini. Bahkan sering juga Bunda diminta menyelamatkan ular berbisa yang nyasar di perkampungan. Pantes aja Bunda Iin dapat julukan Ratu Venom alias si Ratu Ular. Masih ada satu lagi yang belum. Satu lagi yang belum? Apa dekatnya udah nggak ada? Itu ya udah tercemar? Nggak ada hutan? Nggak ada makanan. Udah dekat itu Bund? Udah, aman. Aman? Ya udah. Kalau Bunda suka sama jengkol, kita metik bareng. Nanti emak masakin. Gede apa dua? Enggak, pakai rojok-rojokan aja. Apa ya? Gantar. Enggak lah. Makanya beset, tadi canggel. Ya, beset. Baik. Bunda yang satu ini benar-benar super deh. Selain bisa nangkep ular-ular berbahaya, Bunda juga bisa manjat pohon jengkol. Mayang masih muda teh jadi malu nih, Sadayana. Kalah semangatnya sama Bunda Iin, si Ratu Venom. Bunda pinter banget. Sok Bunda, sodok terus jengkolnya ya. Abis ini, emak pengen lihat ulernya lagi ah, Sadayana. Sekalian belajar sama Bunda kalau sampai emak ketemu ular pas main-main ke hutan. Biar nggak takut-takutan sama ular. Ingat ya, Sadayana. Ini teh berbahaya. Cuma bisa dilakukan oleh ahlinya seperti Bunda Iin. Ular sanca memang tidak berbisa. Tapi gigitannya bisa meninggalkan muka yang besar. Belitannya malah yang sangat berbahaya bisa bikin badan kita remuk dibuatnya. Amit-amit jangan sampai kita ketemu dengan hewan melata ini ya. Tapi kalau terjadi, jangan panik Sadayana. Jangan membuat gerakan yang tiba-tiba. Kalau ular sanca yang kita temui panjangnya lebih dari 2 meter, jangan ditangani sendiri. Nanti kita bisa terbelit. Kalau panjangnya 1 meter, Sadayana bisa mengusirnya dengan menyemprotkan minyak wangi. Karena ular tidak suka bau menyengat. Kalau panjangnya kameramen. Dari batiknya cantik Bunda ya. Ya, ularnya cantik. Ini ular reticulatus. Ular sanca, ular sawah, ular kampung. Itu mas ya kan, kalau ini, kalau abis. Kalau ular baru nangkep kayak gini. Oh, hangar ya Bunda ya. Belum belulut ya. Belum. Bunda itu ada giginya enggak? Iya, tempatnya giginya. Tengoknya gigit Bunda. Ati-ati Bunda. Waduh, nanti kuir-kuir. Waduh, nanti kuir-kuir. Waduh, nanti kuir-kuir. Tapi Bunda ke kepalanya ya. Enggak. Iya. Iya. Ini ular liar jadinya. Hese kameramen. Berat, aduh. Berat, Mak. Oh iya kameramen berat banget. Oh, tenaganya kameramen. Oh, no. Kameramen, ini seumur hidup emak. Dari bayi sampai emak udah kayak gini. Oh, baru pertama kalinya emak mengganggu ular. Ya Allah. Tapi kan udah nurut kan? Tadi enggak. Ini rasanya tuh. Bunda, emak apa ini? Ini baru Bunda tangkep tadi. Katanya ada satu lagi. Ini kata Bunda, jenis ular. Sanca. Sanca kematikan. Oh, batik. Ulu-ulu sadah ya, nak. Daripada mainan sama ular, mending emak masak aja deh. Yang penting Bunda Iin udah berhasil bikin emak berani ngadepin ular. Amit-amit kalau sampai ketemu beneran di hutan, mah. Kalau di kampung sama Bunda gini, mah udah enggak begitu takut. Sok, Abun, ikut yuk masak sama emak. Alhamdulillah, Sadayana. Emak sekarang mau masak jengkol balado. Ternyata Bunda Iin juga suka jengkol sama kayak emak. Ini emak mau kasih resep balado jengkol yang anti ribet, anti gagal. Cukup siapin bawang merah, bawang putih, cabai-cabean, dan beberapa penyedap alami seperti gula, garam, dan gula merah. Jangan lupa pakai tomat juga ya. Nah, sekarang Bunda tolongin emak ngupas jengkolnya ya. Biar emak yang nyambel. Jengkol ini sebaiknya jangan dikonsumsi terlalu sering ya, Sadayana. Cukup pas lagi ngidam atau pengen aja. Soalnya makan jengkol terlalu sering dan banyak, enggak bagus untuk ginjal. Nah, kalau bumbu cabai baladonya udah halus, sekarang emak mau goreng dulu jengkolnya ya, Sadayana. Goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis, sampai kira-kira setengah jam. Atau lihat aja pokoknya mah, nung si jengkol ges berubah warna kekuningan, tandanya udah cukup. Angkat jengkolnya, terus sisa minyaknya, sebagian kita pakai buat tumis jengkol balado. Sering! Hmm, harum pisan, oi! Gimana Bunda? Aroma balado racikan mah udah mantep banget kan? Kalau tumisan balado udah kecoklatan, langsung masukin jengkolnya ya. Tumis-tumis selama 10 menit. Langsung siap disantap pakai nasi hanut, junglalapan cobek. Ini namanya mantep surantem sadayana. Ayo Bunda, kita cobain masakan emak. Jengkol balado hasil manjat pohon hari ini. Gimana? Enak gak, Bunda? Kalau jengkol sama sambal tanpa lalaban mentah tuh kurang up dong. Sadayana. Mak mau gandul yang mentah, daun gandul. Gandul apa, caw? Kedang. Kedang, kedang ya? Apa gandulnya? Kedang. Ini tuh ada berupa jenis sayuran, lalaban. Ada gandul, ada apa itu? Apa bun, mbak? Taspong. Taspong. Ini taspong ya? Keliung. Oh ini keliung. Ini keliung, daun gandul, taspong. Rontak-lantek. Rontak-lantek. Semuanya rontak-lantek ini. Mok, enggak? Mak mau coba dulu daun gandul, Mak. Aduh, kemarin parein daun gandul, Bunda. Selamat makan, kameramen. Mau? Sadayana, maka tanggung jawab ya kalau semuanya pada ngiler liat jengkol balado sama lalaban ala maena. Daripada ngiler, mendimcus langsung masak di rumah atau beli ke warung yang udah matengnya. Sadaayana, alhamdulillah. Abis makan jengkol, mateh diajak Bunda Iin si Ratu Venom main ke rumahnya. Sekalian liat-liat koleksi ular eksotis dan berbisa punya Bunda Iin. Ada ular berbisa seperti kobra dan ada juga ular-ular kecil yang seperti ini. Beberapa di antaranya adalah ular hasil penyelamatan dari rumah warga di sekitar Banyumas. Sadaayana wajib tahu juga nih, untuk pelihara ular di rumah teh gak bisa sembarangan ya. Sadaayana harus bener-bener tahu karakter si ular. Harus tahu makanan dan nutrisi yang dibutuhkan ular. Dan harus rajin juga atuh, jaga kebersihan kandangnya. Kalau Bunda Iin mah udah berpengalaman. Bukan setahun dua tahun, tapi hampir 50 tahun berurusan dengan ular. Kameramen, mama daripada harus ngurusin ular ke yang ini. Mending selalu naik turun gunung atau naik kohor. Terima kasih telah menonton!